Intro Welcome back to my youtube channel with me Joe Karisma Oke finally di tahun 2019 Joe buat video tutorial makeup lagi Finally Dan video tutorial makeup kali ini Joe bakal kasih toko kalian update daily makeupnya Joe Karena di tahun 2019 ini Sebenernya bukan dari tahun 2019 ya Di akhir 2018 kemarin Joe sempat kayak Coba beberapa produk Dan Joe juga sempat ganti beberapa produk yang daily makeup rutinnya Joe Dan hari ini Joe bakal kasih toko kalian daily makeup rutinnya Joe Dengan hampir semuanya kayaknya produk baru gitu So if you want to know please keep on watching Oke guys sebelum kita mulai videonya Pastikan kalian sudah subscribe Joe Karisma Setelah itu kalian like videonya Setelah itu kalian share ke semua sosial media yang kalian punya Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat Dan jangan lupa komen di bawah Mungkin kalian punya video requestan Atau mungkin kalian punya satu produk yang menurutnya kalian itu Joe harus review Oke dan buat kalian semua yang nanya kulitnya Joe Kok bisa sebagus ini Jadi Joe konsumsi glutamine So kalau misalnya kalian pengen tau tentang produk tersebut Langsung aja check description box Nah yang pertama Joe bakal pakai moisturizer Nah moisturizer disini Joe pakai dari L'Oreal Paris Yang kayak gini Ini menurutnya Joe produknya worth it banget Nah disini Joe pakai day creamnya Yang white perfect clinical Jadi dia L'Oreal Paris yang moisturizernya ini Ada untuk day cream dan ada night creamnya Sebenarnya Joe juga pakai serumnya gitu Cuman ini udah habis gitu Jadi langsung aja kita coba apply di wajahnya Joe Ini warnanya kayak agak pink gitu Merah mudah Nah disini Joe ambilnya kayak setitik aja Nggak usah terlalu banyak gitu Setelah itu Joe taruh di dua sisi Kayak gini Di empat sisi maksudnya Joe Kayak gini Dan tidak lupa Joe juga simpan di bagian lehernya Joe gitu Gitu Nah setelah itu Joe langsung blend di seluruh bagian wajahnya Joe Termasuk lehernya Joe Kayak gini Kayak gini Pasang moisturizer tadi di seluruh bagian wajahnya Joe Nah sebenarnya di step ini kalian bisa berhenti gitu Kalau misalnya kondisi kulitnya kalian itu memang bagus gitu Nggak belang gitu Intinya warna wajahnya kalian itu Rata gitu Alias bagus lah kasarnya kayak gitu Nah berhubung disini wajahnya Joe Atau warna kulitnya Joe Di bagian wajah itu nggak rata Kayak di bawah mata Terus di jidat juga terlihat lebih hitam Jadi disini Joe bakal ngebuat warnanya itu menyatu gitu Alias warnanya itu bisa sama gitu Nah disini Joe bakal pake bedak Ini magic powder pons Yang kayak gini Tuh produknya Ini yang warna merah mudah Ini dan Joe bakal pake Apa Ini dari Real Technique Yes Langsung aja Joe langsung taruh kayak gini Nah setelah itu Joe langsung apply di bawah matanya Joe Dan beberapa area yang Joe bakal Rapiin gitu Oke guys disini Joe udah set beberapa area di wajahnya Joe Dengan powder tadi dari pons Yang warna merah mudah Nah disini selanjutnya Joe bakal ngerapiin alisnya Joe Joe bakal ngebuat alisnya Joe terlihat lebih bare volume Karena kalau misalkan notice untuk alisnya Joe disini Untuk bagian ujungnya itu kosong banget Jadi Joe bakal ngebuat Apa sih Lebih rapi aja gitu Dan disini Joe pake dari Innisfree Yang Auto Eyebrow Pencil Yang ini Yang ini Langsung aja Pertama Joe bakal ngegunakan Ujungnya dulu Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini dulu Nah disini Joe kasih kayak ngangkat gitu Alisnya Joe ke atas Biar wajahnya Joe itu terlihat lebih ber Apa ya Berkarakter gitu Nah Joe angkat ke atas gitu Sebenernya kenapa Joe juga kasih ke atas gitu Joe sesuaiin dengan rahangnya Joe gitu Biar terlihat lebih Apa Berbentuk aja gitu Nah Joe sisir ke atas Sebelahnya juga Joe sisir ke atas Kayak gini Tuh Kayak gitu Nah setelah itu Joe langsung pake Ini Tuh Ini Joe suka banget sama Innisfree ini Karena Dia ini lembut banget Dan waterproof gitu Menurutnya Joe Ya Langsung aja Joe apply Disini Joe cuman isi di bagian Ujung alisnya Joe ya Sengaja Pelan-pelan aja Kayak gitu Tuh Joe baru sekali apply Dia tuh Warnanya langsung bagus gitu loh Nyatu banget dengan alis Aslinya Joe gitu Makanya Joe Suka Dan Joe rekomendasikan kalian buat beli produk ini Yes Sengaja Dan cara pakenya itu Kalau misalnya kamu Rapiin alis kamu Kamu kayak Angkat gitu Jangan kayak gini Angkat Biar Terlihat lebih Apa ya Lebih Lebih berkarakter aja gitu Tapi kembali lagi ke kalian sih Suka tipe alisnya kayak apa gitu kan Tapi kalau Joe Joe lebih suka yang keangkat gitu Ya Finally alisnya Joe udah jadi Nah selanjutnya disini Joe mau pake Change Brow Mascara Dari Clean Color Ini kalian udah tau Joe udah lama banget Pake produk ini Karena memang bener-bener Sebagus itu Kan Langsung aja Joe mau apply Nah Kegunaannya ini adalah Untuk mengunci eyebrownya Joe Biar gak kemana-mana gitu Jadi tetap stand out kayak gini Gitu Langsung aja Gak usah banyak-banyak Ya Biar hasilnya Tetap natural Biar alisnya kita itu Tetap terlihat natural Gitu Langsung aja Joe mau apply Ingat Disini Joe Arahnya selalu ke atas gitu ya Untuk penggunaan Eyebrow Mascara Sama Eyebrow Pencil Ini optional Kalau misalnya Alis kalian udah bagus Atau Memang bener-bener udah perfect Kalian gak perlu menggunakan ini Ya Kalian gak perlu menggunakan ini Jadi ini sikapnya Optional Oke guys Sambil menunggu Eyebrow-nya setting Terus powder-nya setting Nah selanjutnya Disini Joe mau pake Miranda Pomet dari Miranda Yang ini Ini Joe udah sering banget pake Dan termasuk produk yang Joe rekomendasikan Ini yang water base Super strong Hold and shine Gitu Jadi disini kayak warna Apa sih ini Biru gitu kali ya Oke Joe langsung ambil Gak usah terlalu banyak Kayak gini Ini udah cukup banget Untuk pemakaian Pomet sih Kembali ke rambutnya Kalian masing-masing ya Tebalnya Rambutnya kalian itu Seperti apa Gitu Dan kalian Pengen hasilnya Yang seperti apa Gitu Yang Joe suka dari Pomet ini Yang Miranda water base ini Selain harganya itu worth it Menurutnya Joe termasuk murah Kayak Sekitar Joe lupa berapa harganya Tapi gak lebih dari 25 ribu gitu Jadi Kayak menyentuh semua kalangan Cek gileh Dan yang Joe suka lagi Dari Pomet Miranda yang water base ini Dia itu hasilnya Bener-bener shine gitu Bener-bener Apa Rambut kita itu terlihat Lebih sehat aja gitu Tuh Tuh Kan Nah Joe langsung apply Di seluruh bagian Rambutnya Joe Kembali ke selera kalian Masing-masing ya Untuk Penggunaan Pomet Kalian biasanya gunanya Apa Gunakannya sebanyak apa Gitu kan Oke Rambutnya Joe udah jadi Dan Joe rasa Bedaknya yang Joe setting tadi Udah Meresap Jadi Joe langsung aja Bakal ngebaur Di seluruh bagian wajahnya Joe Jadi Joe kayak Tarik-tarik keluar gitu Sampai Joe Putar-putar kayak gini Sebenernya Untuk Apa sih Joe apply bedak Begini Gak ada kayak Teknik khusus gitu Kayak gimana Gitu kan Kayak biasa aja Gitu kan Tuh Terus di bagian jidat Nah untuk Pemasangan bedak Di bagian jidat itu Joe kayak Gak sampai Benar-benar Kena rambutnya Joe gitu Nanti Apa ya Gak bagus gitu Dilihatnya Jadi Joe Kayak Gini Tuh Oh Tuh Bagian Lihat tuh Kalian bisa lihat Disini Warna Wajahnya Joe Dan warna kulitnya Joe Menyatu gitu Gak terlihat Ada yang lebih terang gitu Jadi memang harus Seperti ini sih Kalau makeup buat cowok Gak hampir lupa Ini optional juga Kalau misalnya Buat teman-teman Yang punya kumis Kayak Joe Karena kan tadi Terkena powder gitu kan Jadi Kayak langsung Warnanya itu Langsung kayak pudar gitu Nah jadi disini Joe bakal Menggunakan Innisfree Yang brow pencil Dari Innisfree ini Tapi cuman Bagian ujungnya ini Joe gak tau disebutnya apa Kalau misalnya Kalian tau Tolong komen di bawah Langsung aja Joe bakal sisir Arah ke bawah gitu Kayak gini Tuh Biar terlihat Lebih hitam aja gitu Dan tetap natural Itu yang paling penting Oke guys Joe rasa udah cukup Untuk video kali ini Thank you so much For watching Finally Saya Joe Karisma pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan Joe tunggu kalian semua Di videonya Joe selanjutnya lagi Bye 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 Tch 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 selamat menikmati